Hai sahabat semuanya, tadi kan udah ngobrol-ngobrol asik banget nih bareng sama kali ini mengenai kulitnya ini fashion dari kulitnya, dan tadi di segi yang sebelumnya kakak di janji ya kalau kakak di sini mau kasih di dentritnya yang tadi udah, dan ngelain jenis gimana pembedakan antara kulit yang benar-benar kulit dan di limitasi gitu gimana deh kak? mungkin langsung saja tadi yang sudah dilihat kan yang pertama dilihat juga udah kelihatannya kalau ya udah tahu yang terlihatannya kemudian yang selanjutnya dirabat, dirabat dalam artian dirabat dalam artian itu kemudian yang selanjutnya dilihat pori-porinya itu kalau yang teratur itu biasanya bukan kulit, tapi buatan mesin terus kemudian yang selanjutnya dicium, kulit itu wangi khas dan yang terakhir ini yang ekstrim itu dibakar karena akhirnya bukan dimasukin ke pembakaran ya tapi dibakar perlahan gitu tapi nggak lama juga gitu, karena semuanya juga pasti bakar kalau bakar gitu ini yang cukup diperlihatkan kalau cinta di sini itu kan ada usur plastiknya nggak dipakai apa? meleleh ya? meleleh, walaupun sederhana kita akan kulitkan alami ini coba ya ini kebetulan tadi ada dan saya akan pinjemnya masih utuh mungkin ada sedikit perubahan sedikit tapi cuma namanya kulit biasanya lentur di sini kelenturan alami jadi contohnya kalau misalkan sepatu atau hal yang lainnya kecil tambah sepatu lah kalau misalkan asal solnya pas itu atasnya biasanya kayak yang baru biasanya kita sereg gitu tapi kalau misalkan solnya pas nanti suka lentur ikutin, ikutin, apa namanya? ikutin bentuk kaki kita juga ikutin bentuk kaki nah seperti ini ini kelentungan apa ya ini ini karena kita sering karena kita sering sering dipakai gerak ini jadi bergeringel ya tapi nanti lama-lama kelamaan juga suka biasa lagi nah itu karakter dari kulit mungkin bisa dilihat ya mungkin ini penting banget buat sahabat cium ayam ya susah banget kita kulit karena kita pengen mengejutkan kulit tapi gak tahu cara ngebedahin ya jadi ini tadi udah ada 1 tahun dan ini buat sahabat cium ayam ya biar ada salah satu juga gak jangan menggunakan solongan ya kita beri mengapa hal tahunya melalui imitasi dan untuk yang super apa tadi yang super ya kualitasnya kualitasnya yang super banget itu beda lagi mungkin ya beda kualitasnya super itu sangat kelihatan dari dari apa dari pertama kali pandangan pertama juga beda itu biasanya yang pertama mengeluarkan warna-warnanya itu gak warna yang standar tapi warnanya warna natural itu tentu warna keluar sendiri warnanya warnanya hitamnya juga beda biasanya hitam dari sayang saya gak buat contohnya ya kalau misalkan mungkin diperlihatkan atau dijelaskan kalau anak-anak banyak tapi kemudian ketika dirabah itu sangat lentur dan sangat halus kulitnya itu agak tebal tapi gak berat ringan dan ketika di apa namanya ketika diremas seperti ini itu ini apa lembut kayak ada spon kayak spon dan ketika dilepas itu gak terlalu balik lagi kayak awal tapi gak langsung balik tapi agak ada jeda beberapa detik lah mungkin balik lagi di mulanya itu karakteristik kulit super oke wah dan mungkin dapat di rumah juga mungkin apapun special teknologi yang terlalu terlalu itu adalah super oke nah selamat semuanya ingin apa yang tahu pak jadi ada gak sih pendapat kendala yang dilankakan selama berbicara selama berbicara 9.5.9.9 ya sudah menjadi suatu dibilang keharusan sih kalau kata mentor saya sih yang namanya pengusaha kalau belum naji belum punya utang mungkin atau belum pernah jatuh itu belum dikatakan pengusaha nah bukannya berbangga diri atau apa juga sih tapi hal-hal atau pengalaman-pengalaman jatuh itu mungkin pertama menjadi suatu pembelajaran bagi saya kedua juga mungkin jadi suatu apa namanya kebanggaan karena apa karena ketika jatuh itu saya bisa bangun lagi alhamdulillah gitu dan diantaranya itu ya mungkin sama pengusaha lain juga ada kalanya bikin orang terus salah pengambil keputusan sehingga lagi ya saya sedangkan dan sekian gitu akhirnya bagaimana cara mengembalikannya so bangkitnya lagi lah gitu dari hal-hal seperti itu dan juga yang salah-hal penting itu SDM ya SDM karena saya sekarang lagi fokus atau konsentrasi di produksi yang otomatis berkaitan langsung dengan SDM dan para pengerajin di daerah saya yang yang integritas yang tinggi terus kerjaannya bagus dan kloyial kita itu yang berapa kenalan kloyial yang bagaimana sih dari kloyial kloyial tersebut soal-kloyial tetap berjalan ketika jatuh jangan lupa bangun dan terus bangun terus banyak apa namanya yang meminta nasihat atau jangan kepada para senior dan mentor-mentor kami dan mentor-mentor kita juga yang utama sih paling berdoa oke wah sahabat semuanya bagaimana yang sudah berbisnis atau mungkin minggu bisnisnya jangan pernah takut ya dari tadi kita sudah lama ya berbisnis merasakan jatuhnya merasakan hal tersebutnya jangan pernah takut oke oke buat sahabat rumah yang pengen banget order gimana nih kak order di facebook kita ada fanpage nya java leaders j-a-v-a leater 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 ya kemudian jaket kulit garut juga sama di fanpage kemudian di ig itu java leaders pakai S kemudian website itu di javaleaders.net kemudian ya ada disana juga informasinya dan biasanya sih kita juga menerima konsumsi juga bagaimana cara kalau misalkan kita mampu ada waktunya sebagainya kita melayani dengan baik melalui cari kalau saya datang untuk pokoknya itu kita kita showroom di Kompleks Pataruman Blok B 22 Tarunggong Kidul Kabupaten Garut oke sahabat semuanya yang sedang berada di Garut atau memang mungkin lagi piknik ya lagi tamat yang ke Garut bisa langsung aja menggunakan kealaman yang sudah dilakukan oleh yang tidak terhasil sudah berhasil jangan lupa teman-teman terima kasih 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 terima kasih